Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya Mahathir dari M2 Studio dan tentunya ada berada di channel youtube SketchUp Tutorials dan hari ini kita akan membuat kayu, kursi kayu yang modelnya kurang lebih seperti ini jadi langsung saja kita mulai nah seperti biasa, kita akan ubah satuan unitnya menjadi cm atau teman-teman bisa menggunakan mm dan orang-orang ini saya akan hapus saya akan buat dia tampak depan dengan kamera saya set ke prior projection disini, tinggi dari dudukannya misalnya adalah 40 cm misal ya, teman-teman bisa mengubah ukuran ini sesuai dengan kebutuhan disini juga dari sini, tingginya misalnya 60 cm oke, jadi disini saya kasih jarak misalnya 8 cm oke, kurang lebih seperti ini dan jaraknya dari sini itu 40 cm jadi model kursi nanti adalah seperti ini saya buat arc saya tambahkan garis bantu di sembuh biru selanjutnya saya ketik A yang ini kita buat arc atau busur disini jaraknya saya buat dia menjadi misalnya 5,5 oke, selanjutnya ini saya seleksi saya tekan F oke, lalu saya masukkan angka 2,5 maksudnya kurang lebih seperti ini sekarang saya tinggal kasih garis kita satukan dan juga di bagian bawahnya bagian bawah saya buat dia lurus saja dan kita potong yang ini nah, sekarang saya akan jadikan dulu sandarannya kamera saya akan kembali setting dia ke perspektif oke, selanjutnya disini saya kasih garis bantu dulu jaraknya misalnya 45 cm baik ini saya tarik sejauh misalnya 5 cm oke, sekarang ini saya seleksi 3 kali dan ini kita copy ke sini ke sini baik tadi jaraknya 5 cm ya nah ini sekarang kita copy ke sini kita beri jarak 5 cm ini kita push pull ke belakang saya tekan control oke kenapa saya tekan control agar garis ini tetap ada ini sangat bermanfaat atau sangat membantu ketika teman-teman akan membuat tekstur ya sesuai dengan arah-arah seratnya nanti serat-serat kayu ini saya kasih garis bantu 5 cm ke atas 5 cm ya tadi ya, 5 cm oke, sekarang ini garis bantu saya hapus dulu sekarang kita push pull nah kita bisa lihat garisnya di sini hilang ya saya tekan control satu kali garisnya akan muncul oke, seperti itu nah sekarang ini saya jadikan komponen atau sebentar sekarang saya butuh disini saya butuh seperti ini kita offset dia sejauh misalnya 0,3 ya kurang lebih atau bisa juga tidak disini saya offset saja atau tidak usah ya kita tidak usah offset nah ini saya akan copy saya akan copy keluar dulu seperti ini lalu kita jadikan komponen create yang ini juga kita jadikan komponen atau sebentar ya oke, ini kita jadikan group saja dulu nah sekarang ini kita pindahkan ke sini kita pindahkan ke sini baik selanjutnya ini saya copy ke sini ke sini dan saya ketik 5 slash enter ini saya hapus sekarang ini kita double klik dari sini ke sini saya masukkan angka 1,25 dan di bagian kirinya juga 1,25 1,25 baik kurang lebih seperti ini nah kalau dirasa terlalu jauh jarak yang disini teman-teman bisa hapus ini saya akan pindahkan dia kita kasih garis tidak usah garis bantu dari sini ke sini misalnya 5 slash enter oke kurang lebih seperti ini nah sekarang saya akan copy 4 buah tralisnya ini kita pindahkan ke sini oke baik kita harus bantu ini saya hapus selanjutnya kembali kita buat dia tampak depan dan kamera kita akan setel ke parallel projection nah sekarang saya akan buat kedudukannya disini jaraknya misalnya 2,5 ketebalan papan yang digunakan dan disini saya kasih spasi misalnya 1,5 cm saya buat garis dari sini ke sini 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 dan ke sini baik dan dari sini saya langsung saja tarik seperti ini saya langsung tarik dia kurang lebih seperti ini dan dari sini saya akan tarik offset saya seleksi ini dulu saya pindahkan control tahan oke kurang lebih seperti ini disini saya kasih spasi misalnya 2 cm selanjutnya ini dan ini dan ini kembali saya offset saya tekan F ini kita 2,5 ya offsetnya dan saya tarik ke bawah sejauh 5 cm ini kembali kita buat dia tampak depan hasilnya kurang lebih seperti ini nah disini teman-teman sekalian bisa dilihat ya ini saya kasih garis bantu untuk sisi ini saya akan seleksi yang ini juga saya akan control nah sekarang ini kita tinggal tarik dia ke belakang oke kita buat dia tampak depan hasilnya kurang lebih seperti ini nah sekarang kita akan membuat kakinya nah sekarang kita lihat dulu ini karena dia tersembunyi oke kakinya kita akan buat dia ini saya jadikan group dulu nah disini saya akan buat kaki dengan ukuran 5,5 oke lalu saya tarik ke bawah kita buat dia seperti ini baik nah sekarang ini saya akan buat dia keluar sedikit dari sini ke sini itu sekitar 1 cm jadi kita tidak buat dia detail ya karena hanya untuk visualisasi oke mungkin detailnya nanti di di teksturnya saja oke kali ini 1 cm baik seperti ini sekarang kembali kita intip baik nah terakhir yang kita butuhkan adalah ini ini saya lupa ya kita jadikan komponen oke dan ini saya copy ke sini kita seleksi oke ini saya hapus nah sekarang kita butuh penyikatnya disini misalnya jarak dari sini cuma 1 dengan ketebalan misalnya 2 cm dari sini jaraknya 5 cm ke atas jaraknya juga adalah 5 cm oke sekarang ini kita buat kayu penyangga ya ini kayu penyangga selanjutnya ini saya rotasi dari sini ke sini nah kasih garis bantu guys oke tarik ke belakang 1 cm nah sekarang ini kembali saya kasih garis bantu dari sini ke sini oke bisa dilihat nah baik ini saya klik add g ini lalu kita pindahkan oke sudah rapat nah sekarang ini saya akan jadikan komponen delete dan saya pindahkan ke sini kita geser ke belakang 1 cm oke hasilnya koronim seperti ini sekarang garis bantunya saya akan hapus semua oke kurang lebih seperti ini ini kita buat tampilan menjadi perspektif nah sekarang saya jadikan group ya kita jadikan group atau saya explode dulu kita pastikan ini oke ini bukan komponen ya ini saya akan explode dan kita jadikan dia komponen kenapa? karena pada saat pemberian material nanti kita cukup memberikan menjadi satu bagian saja dan semuanya akan berubah ini saya jadikan komponen click ini sudah jadi komponen ini belum atau teman-teman sekalian ini bisa ini ya diexplode saja keseluruhan explode oke ini sudah diexplode keseluruhan dan kita akan jadikan semuanya menjadi komponen seperti ini kurang lebih nah baik sekarang kita akan memberikan dia material kita akan masuk disini kita masuk ke material wood nah sekarang kita akan berikan dia material disini ada material ya basic ini saya copy dulu oke disini kita punya material basic seperti ini oke nah tapi dia materialnya sangat sederhana ini kalau saya mau ubah size nya bisa let's let's ini kembali saya position ini kita ubah size nya kita perkecil jadi serat-serat kayu nya bisa kelihatan tapi ini terlalu biasa ya disini saya ingin materialnya custom ini kita tambahkan material disini lalu disini saya masuk ke saya telah punya beberapa material yang telah saya download sebelumnya D saya akan masuk di model material disini oke saya akan pakai yang ini open oke nah sekarang saya punya material baru sekarang kita akan letakkan dia disini oke nah bisa dilihat materialnya terlalu kecil saya akan klik kanan lalu ubah posisinya kita perbesar dulu dan serat kayu nya saya akan buat dia terputar seperti ini mengarah keluar ya oke kurang lebih seperti ini nah ini ini akan menjadi patokan saya selanjutnya kita akan buat dia disini oh disini disini dan disini saya masuk disini disini dan disini untuk sandaran oke disini 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 nah baik tapi saya salah ya seharusnya saya bisa menggunakan make up make up make up one nya tapi saya lupa tadi oke tapi tidak apa-apa oke nah bisa dilihat nah ini saya akan klik kanan tekstur position sekarang kita katakan silahkan 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 90 derajat nah inilah halusannya kenapa tadi saya memberikan dia mata seperti ini oke kita akan sambil yang ini kita bawa dia disini atau ini kita akan tekstur ubah posisinya oke kita katakan silahkan 45 derajat yang ini untuk yang ini kita kan ambil yang ini oke semuanya semua nah oots maaf ini nah bagian ini baik misalnya ada di bagian belakang ini oke oots tambah ini bagian yang di atas yang ini nah baik terserah di bagian bawah oke bagian bawah jadi masalah tidak terlihat selanjutnya oh terserah di bagian bawah ini oke 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 ini kita berjumpul agar bisa di lokasi yang ini dan ini dan ini dan ini baik hampir selesai baik jadi di episode ini kita akan fokus ke kursinya dulu secara di episode berikutnya kita akan membuat meja oke oke kalian saya rotasi oke saya geser oke mejanya sudah jadi kursinya maksudnya sudah jadi misalnya di episode berikutnya kita akan membuat mejanya saya maaf terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati